Dalam menghadapi pekan OTS, koran membuat promo yang dikhususkan untuk mahasiswa FTOI saja loh. Dengan promo ini nih, kalian bisa mengikuti koror kelas dengan potongan harga hingga 35%. Di situ, kalian bisa belajar mengenai mata kolon dasar teknik maupun mata kolon jurusan. Oke banget gak sih promonya? Ingin tahu detailnya? Langsung cek Instagram koron aja ya. Dan lihat konten mengenai promo persiapan OTS. Untuk cek mata kuliah dan tutor-tutornya, langsung cek website koron aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau gitu, buruan yuk langsung aja pesan koron kelas untuk sekarang. Oke, halo teman-teman semua dimanapun kalian gak ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat selamat malam. Perkenalkan, nama gue Biotus Efumah Putra. Gue dari Tendek Elektro Ui 2018. Di sini akan membantu teman-teman semua untuk mengerjakan dan kita bakal belajar bareng nih terkait petak kuliah fisikal listrik. Jadi kita bakal mengerjakan soal diktat yang udah dibuat oleh BMF TUI ya. Mungkin sekedar info aja. Jadi video ini merupakan kolaborasi hasil kerjasama antara BMF TUI dan juga core learning. Apakah itu core learning? Jadi core learning itu adalah platform yang dibuat oleh kita sama-sama FT untuk membantu kita berkolaborasi, belajar bersama teman kita, dan juga akan difasilitasi oleh tutor-tutor yang tentunya udah menguasai mata kuliah yang sedang kita pelajari. Jadi kalau kalian belajar di core learning, dijamin kan nggak bakal bosen buat belajar. Gue pun juga salah satu tutor di core learning. Gue ngajar rangkaian listrik, salah satu mata kuliah yang emang spesial ada di departemen gue. Jadi kayak mungkin kita next bisa ketemu lagi di mata kuliah rangkaian listrik di core learning gitu ya. Kalau kalian pesen kelas gue gitu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung bakal bahas aja nih soalnya. Jadi di sini ada rangkaian listrik nih teman-teman. Diketahui juga rangkaian listrik tersebut memiliki GGL 240 volt gitu ya. GGL-nya 240 volt. Nah ini GGL-nya nih. Lalu di sini ada hambatan-hambatannya juga R1 sampai R6 yang nilainya 20 ohm. Dan di sini yang ditanya adalah besar daya total dan juga daya yang hilang. Gitu ya. Nah daya yang hilang pada R1 sampai R6 yang diwakili oleh P. Yang diwakili oleh P gitu ya. Artinya P1 adalah daya yang hilang pada R1, P2 adalah daya yang hilang pada R2 dan seterusnya. Nah untuk mengejar soal ini kita memerlukan pemahaman materi ini teman-teman. Di sini gue udah menyiapkan babnya. Ada bab 26 dan bab 27. Bisa dicek di buku Haliday Fundamental of Physics gitu ya. Di bab 26 di materi current and resistance kalian akan diajarkan cara menghitung. Cara menghitung tegangan, arus, hambatan, dan juga daya. Daya gitu ya. Nah untuk di bab 27 kalian akan diajarkan cara membedakan rangkaian seri dan paralel. Nah jadi kalian harus mengelasai materi ini. Jadi kita langsung akan lihat aja nih. Di sini kita pertanyaannya adalah mencari daya gitu ya. Artinya kita setahu dulu rumus daya. Apakah rumus daya? Daya itu adalah perkalian antara tegangan dan arus. Nah lalu kita juga punya hukum om ya teman-teman ya. Hukum om, om slau. Yang bilang kalau tegangan itu sama dengan I dikalikan R. Atau boleh juga ditulis I sama dengan V dibagi R. Bebas ya teman-teman ya. Lalu di sini kalau kita inputkan rumus tegangan dan arus ke P. Kita dapat nih rumus P yang lain. Yaitu I kuadrat kalikan R. Dan juga nilai P-nya itu bisa V kuadrat dibagikan R. Oke. Nah di sini disalahnya gue pakai kuadrat kali R. Jadi di sini problemnya adalah gue udah punya nilai R nih. R1 sampai R6. Tapi gue nggak punya nilai I gitu kan. Artinya kita harus mencari semua nilai I. Biar kita ketemu P. Nah bagaimana dengan P total? P total kalian punya dua opsi nih. Kalian bisa pakai rumus GGL dikali I atau daya yang diproduce. Yang diproduce ya. Kalian yang memproduce daya di sini kan adalah baterai. Nah maka total daya yang diproduce itu adalah GGL dikali I1. Kenapa I1? Karena I1 adalah arus yang keluar dari baterai. Benar-benar keluar dari baterai. Atau kita bisa juga pakai total semua P. Atau semua daya yang hilang gitu ya. Jadi P1 sampai P6 kalian jumlahin semua. Karena nilai P yang diproduce sama Dp yang diserap atau P yang hilang itu bakal sama. Ada itu namanya kekalan daya. Jadi kalian bisa pakai dua rumus tersebut. Nah untuk step-stepnya. Di sini yang pertama ada menyederhanakan rangkaian dulu. Kalian sederhanain. Lalu kalian cari tegangan dan arus. Kalian cari daya tiang hambatan. Dan kalian cari daya total. Oke kalau gitu kita akan lihat aja ke persoalan yang pertama. Kalau switchnya terbuka ya. Jadi teman-teman switch terbuka itu artinya arus nggak bisa ngalir ya. Melalui yang rangkaian terbuka itu. Karena arus cuma bisa mengalir di rangkaian tertutup gitu ya. Nah ini switchnya S1, S2. Artinya gue pastikan bahwa I3 dan I4 nggak bisa ngalir. Maka ini bakal mati gitu ya. Ini bakal mati. Nah kalau kalian lihat nih. Kalau I3, I4 mati. Maka arusnya gambarnya kayak bawah gitu ya. Nah mungkin agak bingung nih. Kok ada persilangan begini ya. Terus gimana nih arah arusnya gitu kan. Jangan bingung teman-teman. Karena sebenarnya ya kalau gue ekwivalen kan gitu ya. Rangkaiannya gue ekwivalenin. Itu kan jadi kayak gini ya. Set. Ya. Ini ada R1. Ini R4. Nah kalau kita lihat nih. R5 sama R6 itu kan seri ya. R5 sama R6 itu seri. Nah artinya bisa kita serikan kan. Kita serikan nih. R5 sama R6. Itu kita seri. Kalau seri itu artinya ditambah gitu ya. Kalau paralel kita pakai satu per. Nah kalau kita lihat. Kalau kita serikan nih. Jadi kayak gini kan. Kok ini putus gitu kan rangkaiannya. Oh jadi karena R5, R6 ketika diserikan putus. Artinya ini udah pasti yang sebelah sini putus. Gitu ya. Sehingga rangkaian akhir yang kita miliki. Itu sisanya tinggal R1 dan R4 yang seri gitu kan. Artinya kalau gue ekwivalen kan lagi. Sisanya tinggal kayak gini. Set. Di sini kita punya nilainya adalah 240 volt. Yang sebelah sini nilainya adalah R1 yang seri dengan R4. Maka nilainya adalah 20 yang seri dengan 20. Dapat hasilnya nilainya adalah 40 ohm. Dapat gitu ya. Nah dari sini kita bisa mencari arus gitu. Kenapa? Kita bisa dapat I1 gitu kan. Ingat nih. Ini kan I1 nih. Kalau ingat gambarnya tadi ini I1 terus ke bawah ini I2 terus ke sana I1 lagi gitu ya. Nah I1 itu nilainya akan sama dengan 240 dibagi dengan 40 gitu ya. Tegangan bagi hambatan maka dapat nilainya adalah 6 amper. Oke. Kita udah dapat nilainya. Artinya bisa kita list ya teman-teman. Kita nyari I1, I2, I3, I4, I5, I6. Nah kalau di sini I1 kita dapat nilainya 6 amper. Nah I2 gimana? I2 kita lihat aja. I2 itu sejalur ya sama I1 ya ketika diekvivalenkan. Artinya I2 nilainya akan sama dengan I1. Untuk kasus ini gitu ya. I2 sama dengan I1 artinya nilainya 6 amper. I3 nilainya 0, I4 juga 0, I5 0, I6 juga 0. Maka daya yang dihasilkan adalah kita lihat nih. Oke kita copy aja. Kita taruh di sebelah sini gitu ya. Kita taruh di sini. Set. Nah. Lihat. P1 sama dengan R1 kali I2 kuadrat. Hati-hati ya teman-teman ya. Bukan R1 kali I1 kuadrat tapi R1 kali I2. Kenapa? Karena lihat ya di sini. Arus yang mengalir di R1 itu adalah I2. Bukan I1. Arus yang mengalir di R3 adalah I4. Bukan I3 gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati nih. Jangan serta-hati. P3 artinya I3 kali R3. Enggak. Lihat. Kerenkaian ya. Gitu kan. Nah. P1 nilainya R1 kali I2 kuadrat. R1 nilainya adalah 20. I2 kuadrat nilainya adalah 6 kuadrat. Dapat hasilnya adalah 720. 36 kali 20 ya. Lalu ini nilainya 0. Terus ini nilainya 0 juga. Karena I3, I4 nya 0. I1 kuadrat nilainya adalah 20. Dikalikan dengan 6 kuadrat. Nilainya adalah 720. Sisanya adalah 0. Satuannya jangan lupa daya itu watt ya. Jadi setelah ini kita jumlahkan semuanya untuk dapat P total. P total nilainya adalah dijumlahkan. Artinya dapat nilainya adalah 1440. Udah kita dapat semuanya. Atau kalau nggak percaya tadi kita punya rumus sakti yang lain. Yaitu P total. Itu akan sama dengan nilainya GGL dikalikan dengan arus 1. GGL nilainya tadi adalah 240. Kalian kalikan dengan arus 1. Yaitu 6. Maka dapat hasilnya 1440 watt juga. Sama ya. Terbukti. Oke. Jadi kita sudah dapat semuanya P1 sampai P6. Sama kita dapat P total. Oke. Kita lanjut ke yang B. Yaitu kalau switch S1 dan S2 nya tertutup. Jadi ini sudah gue gambarkan. Switch S1 dan S2 tertutup. Nah di sini caranya adalah kalian ekvivalenkan dulu. Nah caranya gimana? Harus step by step. Pertama kita lihat. Antara R2 dan R3 itu paralel. Dan titiknya di AC ya. Jadi AC itu mengapit R2 dan R3. Maka R2 dan R3 gue paralelkan menjadi RA ya. Jadi urutannya kayak gini. Terus ke situ. Terus ke situ. Terus ke situ ya. Nah. Jadi RA itu adalah hasil paralel antara R2 dan R3. R2 nilainya 20. R3 nilainya 20. Masih gak cara memparalelkan? Kita satu per satu per kan. Satu per RA sama dengan satu per 20 ditambah satu per 20. Dapatlah sama dengan satu per 10. Maka nilai RA itu sama dengan 10. Ingat dibalik. Karena itu satu per ya. Itu cara ngitung yang paralel. Semoga kalian masih ingatlah belajannya SMP ya. Lalu RB. RB itu adalah paralel antara R5 dan R6. Kita tuliskan juga. RB sama dengan paralel R5 dan R6. R5 nilainya 20. Paralel 20. Dapat hasilnya adalah 10 juga. 20 paralel 20. Lalu kita lihat. RA dan RB sekarang seri. Bentuknya ya. Artinya bisa kita serikan. Menjadi RC. Di situ gue tulisnya RC. Jadi RC itu adalah seri antara RA dan RB. Gue serikan. Artinya ditambah aja. 10 tambah 10. Hasilnya adalah 20. Setuju ya. 20. Nah. Dari 20 ini kita lihat sekarang. RC dan R1 itu dia paralel. Setuju ya. Nah. RC sama R1 kita paralelkan menjadi RD. RD itu nilainya adalah RC yang paralel dengan R1. Tadi udah setuju ya. Tadi si RC nya nilainya 20. R1 nya nilainya 20. Maka hasilnya adalah 10. Nah. Udah tuh. Terakhir. Kita cari R total. R total itu nilainya adalah. Kita lihat. RD yang seri dengan R4. Eh. Di seri katanya ditambah dengan R4. Dapat hasilnya RD nya tadi 10. R4 nya itu adalah 20. Dapat hasilnya adalah 30 ohm. Ini ohm semua ya. Oke. Kita udah sebuat semua hambatannya. Sampai paling sederhana. Sekarang goal kita adalah mencari arus. Bagaimana cara mencari arus? Tinggal kita berpikir mundur. Tips dari gue adalah kita berpikir mundur. Jadi yang warna biru ini ya. Panah biru. Jadi kita berpikirnya mundur nih sekarang nih. Nah. Maksudnya mundur gimana? Kita lihat. Ketika kita udah mendapat equivalent. Kita bisa mencari R1. Setuju ya. Gimana cara cari R1? Ya R1 kalau lihat aja di gambar. I1 itu adalah GGL dibagi R total. Atau 240 dibagi sama R totalnya berapa? 30. Dapat hasilnya 8 amper. Udah tuh. Dapat I1. Lalu dari I1 ini. I1 bisa mengalir ke RD dan R4. Setuju? Ketika I1 mengalir ke RD. Maka timbul tegangan AB. Maka gue bisa tulis nih sebenarnya. Tegangan AB. Di AB. Itu sama dengan I1 dikalikan RD. Dapat hasilnya adalah I1nya tadi. 8 dikalikan sama RD-nya 10. Dapat 80 volt. Dapat VAB. Buat apa kita mencari VAB? Dari VAB kita bisa mencari I2 dan IA. I2 itu adalah arus pada hambatan 1 yang diapit oleh tegangan AB. Artinya gue bisa tulis. I2 nilainya adalah VAB dibagikan dengan R1. Ingat ya. Tegangan itu nilainya sama untuk paralel. Artinya tegangan di R1 sama di RC itu sama ya. Sama-sama 80 volt. Artinya 80 dibagi 40. Dapat hasilnya adalah 2 amper. Gitu ya. Eh kok 80. Sorry. 80. Oke sorry. 80. VABnya 80. R1nya itu 20. Maka hasilnya adalah 4 amper. Lalu IA. IA itu nilainya adalah VAB. Kamu bagi dengan RC. Gitu kan. Bagi RC. Artinya nilainya adalah 80. Kalian bagi 20 juga. Dapat hasilnya adalah 4 amper juga. Udah nih. Udah dapet 4 amper-4 amper. Gunanya apa sih kita mencari IA gitu kan. Kan IA nggak disuruh. Oh ternyata dari IA itu kalau gue buat kayak gini ya. Gue tarik gini. Gue ambil. Gue pindahin ke sini. Nah dari IA teman-teman kita bisa mendapatkan nilai lagi. Kita bisa mendapatkan VAC dan VBC. Dapet dari mana? Lihat. VAC itu sama dengan IA dikalikan dengan RA. Dapetlah IA-nya tadi. Kan IA-nya 4. RA-nya 10. Dapet hasilnya 40 volt. Lalu VBC juga bisa kita cari. VBC nilainya adalah IA dikalikan dengan RB. VBC nilainya adalah 4 kali 10. Dapet nilainya adalah 40 volt juga. Gunanya apa kita cari VAC dan VBC? Tentunya untuk mencari arus-arus yang lain. I3, I4, I5, dan I6 ya. Dapet dari mana? Ya lihat aja. I3 itu adalah I3 nih. Sekarang kita udah di sebelah sini. I3 adalah VAC. Tegangan AC dibagi sama R2. Gitu kan? VAC nilainya adalah 40. Kalian bagi 20 lah. Sama hasilnya 2 ampere. Nah, ini terus kalau I4 gimana? I4 adalah VAC dibagi sama RA. Sorry, kok RA sih? Dibagi R3. Ini VAC dibagi R3 nih kan? I4. Dapet hasilnya adalah 40 bagi 20. Hasilnya 2 ampere. Kalau I5, I5 itu adalah VBC. Dibagi dengan R5. Dapet hasilnya sama. 40 bagi 20. Dapet hasilnya 2 ampere. Lalu yang terakhir, I6. I6 itu adalah VBC dibagi sama R6. Dapet hasilnya adalah 40. Kalian bagi dengan 20. Dapet hasilnya 2 ampere. Oke. Dapet deh semua arusnya ya. Kalau kayak dengan ini, ternyata kita udah menemukan semua arusnya. Jadi kalau gue buat nih, kalau gue list nilainya, tadi kita udah dapet I1, I2, I3, I4, I5, dan I6. Nilainya itu adalah sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Maka nilainya tadi I1 itu 8 ampere. I2 itu nilainya adalah 4 ampere. I3 sampai I6, nilainya adalah 2 ampere, 2 ampere ya. 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Nah, bagaimana kan dengan dayanya? Dayanya kita lihat lagi nih, rumus daya ya. Udah kita copy aja nih dari sini. Biar kita nggak lupa ya. Kita nggak lupa. Jadi gue nulis dulu rumusnya di awal. Set. Gue pindahin ke sini. Udah deh. Tinggal kita kali-kalikan aja. Karena kita udah punya arusnya, artinya yaudah ini tinggal dikali-kalikan aja. Dapet tadi semua hambatannya nilainya 20. Semua hambatannya nilainya 20. Nah, dari hambatan ini, kalian kalikan dengan arus kuadrat. Kita lihat. I2 kuadrat. I2 nilainya adalah 4. Dikuadratin. Terus ini I3. I3 nilainya 2 kuadrat. Ini I4. I4 2 kuadrat. I1. I1 8 kuadrat. I5 2 kuadrat. I6 2 kuadrat. Dapet hasilnya sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. 4 kuadrat, 16 kali 20 itu 320. Lalu, 2 kuadrat, 4 kali 20, 80. Lalu, ini juga 80. Lalu, 20 kali 8 kuadrat itu, 640 kali 20 itu 1280. Ini 80. Yang ini 80 juga. Kita jumlakan. Jangan lupa satuannya ya. Satuannya work. Takut ya dosen kalian strik. Nanti nggak ada satuan, bisa lahin. Jadi, jangan lupa disatuan. Lalu, tinggal kita jumlahkan deh, biar dapat petot. Petot, nilainya dijumlakan. 80 kali 4, 320. Tambah 320, 640. 640, tambah 1280 adalah 1920 Watt. Inilah hasilnya. Atau, kalau mau bukti, kita juga punya rumus ajaib kan. Petotal itu adalah GGL dikalikan I1. GGL nilainya adalah 240 Volt dikali sama I1-nya 8. Dapat hasilnya juga 1920 Watt. Oke. Selesai ya. Jadi, kita udah membahas nomor satu untuk sakla terbuka dan tertutup. Semoga apa yang gue sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi, kalau gue summarize dikit. Jadi, di sini yang materinya adalah bab 2627 tentang mencari tegangan arus hambatan daya. Dan juga kan harus membedakan seri dan paralel. Nah, rumus daya itu adalah V kali I. Rumus tegangan itu adalah I kali R. Lalu, step-nya adalah sederhanakan rangkaian. Cari tegangan dan arus tiap komponen. Cari daya tiap hambatan. Cari daya total. Nah, di sini kalau kalian lihat. Cara gue menyederhanakan rangkaian. Kalian harus menentukan seri dan paralel. Kalau seri itu jambatannya di jumlah. Kalau paralel itu pakai satu per satu per. Setelah itu, setelah jadi paling sederhana. Kita mencari arus dan tegangan dengan cara berpikir mundur. Kayak yang tadi gue ajarkan. Setelah itu kita bisa mendapatkan daya. Oke. So, that's all for me. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Gue harap kalian bisa mendapatkan nilai UTS terbaik di mata kuliah physical district ini. Dan juga di mata kuliah lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan juga sampai berjumpa di Corn Learning. Jangan lupa pesen kelasnya. Karena gue jamin kalian bisa ketemu tutor-tutor yang keren. Dan juga membuat kalian belajar itu jadi nggak bosan. So, that's all. Bye-bye. Thank you semuanya. Nah, gimana? Kalian udah ngerti penjelasannya belum? Buat kalian yang belum ngerti penjelasannya. Kalian bisa banget ikutan kelas lagi di Corner Class. Oh iya, kalian bisa isi link di bawah ini. Untuk dapat voucher diskon. See you at Corner Class.